Ini dia, buah kesemak Apakah Anda sudah mengenal buah yang satu ini, yaitu buah kesemak? Rasanya mirip sekali dengan buah apel Buah kesemak ini memiliki banyak nama-nama lokal lainnya Nah, kalau buat Anda, buah ini di daerah Anda disebut buah apel Sahabat Didi Pazza, saat ini saya sedang berada di kebun buah kesemak Buah kesemak ini merupakan salah satu jenis buah yang hidupnya di dataran tinggi Seperti kebun buah kesemak yang saya hampiri ini Yaitu kebunnya berada di selo, yaitu kawasan dingin di pegunungan Gunung Merapi Di sini banyak sekali pohon buah kesemak dan ditanam di halaman-halaman rumah Jadi, ketika kita berjalan di halaman rumahnya itu banyak sekali berjejer Ditanami dengan pohon buah kesemak Dan karena ini adalah musim panennya buah kesemak Jadi, sepanjang jalan di depan-depan rumah itu banyak orang yang menjajahkan buah kesemak Yang sudah siap untuk dimakan karena sudah diperam dan sudah matang Tidak semua orang tahu kalau buah kesemak ini walaupun sudah matang Dipetik tidak bisa langsung dimakan Yaitu harus melalui proses pengeramanan terlebih dahulu Dan proses pengeraman juga membutuhkan cara yang khusus Yaitu direndam dengan air kapur atau dicampur dengan kapur Agar aman untuk dikonsumsi Sahabat semuanya, saya punya pengalaman berkaitan dengan buah kesemak ini Karena rasa ingin tahu dan rasa ingin coba-coba Jadi, saya tetik buah kesemaknya itu Kemudian, saya langsung makannya Jadi, rasanya itu manis tapi agak gatal-gatal dan perih di wilayah mulut Baik itu bibir, lidah, dan kerongkongan Nah, inilah alasan mengapa diperam dengan menggunakan kapur Agar rasa tersebut menghilang dan aman dikonsumsi Kira-kira bayangannya seperti makan nanas dalam keadaan yang masih muda Buah kesemak ini banyak digemari Bahkan, Indonesia dulu pernah mengekspor buah kesemak ini Dari beras tagi ke luar negeri Di antaranya di wilayah Singapura Namun, saat ini karena bersaingnya kualitas buah Maka ekspor buah kesemak ini terhenti Ini ketampakan yang sudah kita kupas Karena ini kematengan jadinya lumer Kalau kematengan dia lumer kayak rasa papaya Tapi kalau dia Kalau masih keras Persis rasa Apel Saru Nah, buat sahabat yang suka dengan rasa yang lembut Lumer, maka pilihlah yang lembut ya Nah, kalau sahabat suka makan yang keras-keres seperti makan buah apel Maka pilihlah yang masih dalam keadaan keras Terus, buat sahabat yang berminat ingin menanam buah kesemak Pastikan dulu Kalau Anda berada di wilayah dataran tinggi Karena tanaman ini tidak adaptif untuk di dataran menengah dan dataran rendah Baik sahabat diri Pazan Demikian untuk episode kali ini tentang buah kesemak Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share